Hari ini aku akan mengajarkan bagaimana cara membuat catatan Notion seperti ini Mulai dari nol dan aku akan menjelaskan fitur-fitur Notion hingga cara menggunakannya Dan sesuai janjiku di Instagram, aku akan membagikan template catatan Notion ini di deskripsi bawah Serta kalau kalian belum download aplikasi Notion ini, bisa cek deskripsi bawah juga Pertama, sebelum menggunakan tentunya kalian registrasi dulu Dan aku sarankan untuk menggunakan email student Misalkan kalau aku bla 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 at student.ub.id Untuk menggunakan email student, kalian bisa mengupgrade ke penyimpanan yang unlimited secara gratis Untuk caranya, kalian klik 3 baris di pojok kiri bawahnya tulisan file Lalu pilih setting dan member Lihat bagian workspace-nya Kalian bisa upgrade secara gratis ke plan yang personal pro Dan 5 dolar ini Aku akan menjelaskan fitur-fitur di Notion ini Mulai dari di sisi kiri Ada sidebar yang berisi quick find, all update, setting dan member, page, template, import dan trace Nah, pada quick find atau pencet Ctrl V Kalian bisa cari halaman atau kata yang diinginkan Bisa juga untuk kembali ke halaman yang terakhir dilihat Aku sangat suka fitur ini Karena misalnya kita ketik satu kata Misalkan abscess Nanti akan muncul beberapa halaman yang memuat kata-kata abscess Dan itu sudah urut sesuai relevannya Misalnya berapa banyak kalian kunjungi Terus kapan kalian mengunjungi Lalu ada all updates yang berisi Kalian bisa lihat halaman namaja yang baru kalian ganti Alias update Juga mengecek reminder yang telah kalian buat Selanjutnya setting dan member Pengaturan akun seperti pada umumnya Dan hal terpenting di Notion ini Yaitu page Kalian bisa menambahkan halaman dengan klik add a page Atau dari template yang akan aku jelaskan lebih lanjut nanti Sekarang kita lanjut ke bawah Ada template disini Pertama kalian bisa download template ofisialnya Atau dari creator-nya Notion Terus di lock sidebar open Atau pencet Ctrl plus garing Pilih template Disini banyak template yang bisa kalian pilih Sesuai bidang yang kalian inginkan Misal design, education, engineering, human resource Marketing, persona, product management, sales, dan support Aku sendiri memakai template trust Kalau mau memakai tinggal sesimpel Tekan use this template Untuk import kalian bisa memasukkan file seperti word Bahkan juga catatan dari aplikasi Evernote Terakhir ada trace berisi daftar halaman yang kalian hapus Sekarang kita akan fokus ke page beranda Nah mulai dari paling atas Kalian bisa lihat page dan subpage Yang telah kalian buat Bisa diibaratkan seperti folder Diklik lagi akan muncul sefolder Tapi ini tuh isinya berisi tulisan Misalkan aku mau buka halaman blog 6 Lalu aku buat lagi subpage konservasi Sebagai mata kuliahnya Terus lalu aku buat lagi judulnya Judul kuliah dan telanam material Sedangkan di sebelah kanan itu ada share, update, favorit Dan tiga titik bersejar Di pilihan share kalian bisa berbagi halaman Bisa diibaratkan tuh seperti google blog Kalian bisa menambahkan kolaborator Dari email atau langsung lewat link Cuman kalau plan untuk student ini Belum bisa nul itu Kalian harus bayar yang lebih mahal Untuk di pilihan update Kalian bisa lihat halaman versi sebelum di edit Lalu di pilihan favorit Kalian bisa menaruh subpage Ada di sidebar Jadi kalau misalnya mau buka page sering-sering Itu langsung akses di sidebarnya Jadi nggak pakai quick find Sedangkan di tiga titik ini Ada beberapa pilihan Misalnya tulisannya bisa pilih Text default, serif atau mono Besar kecilnya ukuran font Terus ada juga page history Mirip seperti update Tapi lebih rinci jam perubahannya Ada juga pilihan import Untuk memasukkan file seperti word Semuanya bisa Menariknya di notion ini Kalian bisa berbagi halaman Yang telah kalian buat Dengan cara export Kalian bisa pilih format file Misal aku sih sukanya pdf Serta ukuran kertasnya sesuai selera Kalian juga bisa menggunakan move to Untuk meminahkan halaman ke page yang kalian inginkan Sekarang kita akan coba menggunakan halaman ya Nah dimulai dari atas Kalian bisa menambahkan icon Cover, comment Nah biasanya aku suka pakai icon agar tidak bosan aja Selanjutnya bisa kalian pilih dari gambar yang disediain Misalnya dari end splash Juga bisa upload gambar sendiri Setelah itu kalian bisa menambahkan judul utama Setelah itu terdapat pilihan yaitu Empty with icon Empty, templates, dan import Bisa juga yang sudah berisi Tabel, word, disk, kalender, kalori, dan timeline Bila tidak ada pilihan yang kalian inginkan Bisa pencet garing atau slash Akan muncul beberapa pilihan Seperti basic block, inline, database, media, dan image Basic block berisi pilihan jenis isi Misalnya teks biasa Terus memasukkan halaman To do list, heading, list bulletin, nomor, tokel, code, divider, token batas Dan collect agar tulisan lebih stand out Sedangkan inline ini berisi mention A person untuk mengetik orang Mention a page Date, or reminder Ada emoji, inline, equation Sehingga kalian bisa menulis rumus Misalkan rumus relatifitas seperti ini Nah, image bisa kalian masukkan gambar Terus bookmark, video, audio, code Dan ini sangat berguna Misalnya untuk anak filmcom Misalnya mau kopas kode HTML gitu-gitu Dan juga bisa memasukkan file Sekarang aku akan mengajarkan bagaimana cara organize speech di notion ini Kalau aku gambangannya sebetulnya daftarisi Nah, terserah kalian mau pilih yang mana Kali ini aku mau membuat template dari halaman kosongan Untuk keperluan kuliah berisi modul yang akan aku hadapi Sehingga aku pilih empty with icon Sekarang aku akan mengetik misalkan isi modul 1 Judulnya perawatan hypnotic Setelah itu aku beri warna Dengan cara mengarahkan mouse ke tulisan tersebut Nanti akan muncul 6 buletan di kiri tulisan tersebut Akan ada tulisan color Lalu aku pilih color untuk background Garis besar pertama yaitu Pass up ada gigi sulung dari remanen Sehingga aku beri togol list seperti ini Lalu aku isi to-do list yang bisa disentang seperti ini Begitu juga dengan selanjutnya Sekarang aku mau menambahkan halaman Di dalam page Halaman utama Dengan mengarahkan mouse ke page Lalu klik tanda plus Di sini aku menambahkan icon Lalu pilih table for page Sebelum ini si tabelnya Aku isi deskripsi singkat tentang blog ini Kalau nggak gitu motivasi-motivasi Di sini aku akan membuat tabel materi Karena kuliahku janyi berdasarkan modul Maka aku membuat 7 polong Isi judul kuliah Review Dan yang aku centang saat kuliah Karena ada pre-test Jadi otomatis belajar dan di-test sebelum kuliah Lalu ada repetisi 1, 2, 3 Setelah itu juga ada modul keberapa Dan diplomat kuliah kelas Caranya yaitu klik tanda plus Di baris pertama Terus tambah properti Tipe properti sesuai yang kalian inginkan Untuk template ku Misalnya Pertama Aku memilih properti file and media Karena aku kuliah online dan ppt-nya Dalam untuk video Sehingga aku meng-copy link materi tersebut Terus kedua ada created time Untuk otomatis men-track Kapan aku membuat catatan tersebut Terus ada properti select Aku pilih agar bisa tinggal memilih nama dosen Tipe Terus kelas tanpa harus menulis ulang Tiap aku membuat page baru Kemudian ada properti page Untuk men-track repetisi Belajarku Biasanya aku tulis setelah selesai mereview materi Lima ada check box Biasanya aku isi setelah kuliah berakhir Dan catatan sudah dilengkapi Keenam Teks Aku tambahkan untuk menulis modul Kalau ingin merubah urutannya Tinggal drag aja Baris pertamanya Terus kalau tidak ingin melihat di daftar halaman Isi Tapi muncul di page Bisa pilih hide Dan ini kita akan membuat catatan kuliah Di bagian halaman catatan Untuk bagian catatan kuliah Atau isi Di sini kalian cukup menekan kolom kedua dari judul Pilih open as page Lalu pilih lagi open as page Di paling awal ada cover dan emoji Seperti tadi Lalu kalian bisa pilih sesuatu inginan Cover bisa kalian pilih dari galeri Link, upload, unsplash Nah properti di page yang ditambah Dari tabel akan otomatis sesuai tabel yang kalian buat Di page tertarisi tadi Jadi tinggal kalian isi saja Untuk isinya tinggal pencet garing Biasanya aku cuma pakai heading Text, token list, bullet list Dan juga tabel inline Dimulai dari awal Untuk membuat judul Biasanya menggunakan heading 1 atau 3 Setelah itu aku akan membaca PPT dosen dan ebook Misalnya dia dalam bentuk paragraf yang pemanjang Langsung aku klasifikasi seperti ini Kalimat yang panjang tersebut Aku jadikan per poin-poin Lalu misalkan ada hal yang penting Atau mungkin keluar ujian Aku highlight Dengan cara blok kalimat tersebut Atau cukup menekan 6 titik di awal paragraf Lalu pilih color background Sedangkan bila ingin menambah gambar Cukup paste Atau pilih image dan upload Misalnya gambar terlalu besar atau kecil Bisa dikecilkan seperti kita mengubah ukuran gambar di Word Yaitu pari di drag di tepi gambar Kalian juga bisa menambahkan caption untuk gambarnya Sekian tutorial dasar pemula untuk Notion Terima kasih yang sudah request dan nonton sampai habis Terima kasih Terima kasih